Intro Gue sama Karina Gue mah... Gak ada hubungan apa-apa kok Kayak natan gue tegas sih sama aku Kok ini ada kecohanya? Hah? Masa? Liat nih kecohah Itu bukan kecohah Aduh... Aduh... Keterlaluan Itu cowok apa sih sengaja ngelakuin ini semua Lo kenapa sih? Kita ngomongnya di cafe aja ya? Enggak Lebih mending aku mati Daripada jalan sama kamu Lo gak usah sepolos Lo tunggu aja sampe gue bisa ngebuktiin kalo lo itu salah Jangan harap lo bisa sama-sama sama gue Lo gue lepasin, tapi lo harus barap dulu sama gue Gue gak mungkin nolak tantangan mereka Ya Allah Tolong lindungi aku ya Allah Maafin diem Takut lo Temen lo Bismillah Wah berarti tua anek lah Deni gak tantangan gue Ayo kita kejar Keterlaluan sekali si Karina itu Dia udah menghancurkan semuanya Gara-gara dia Saya jadi gak dapet duit Assalamualaikum Tante Om Nadianya dimana ya? Disini Ngapain lo kesini? Nadia mana? Ngapain sih lo nyariin Nadia? Lo belum puas Cewek lo udah bikin Nadia malu dan usahanya hancur Betul Dia itu bukan Si Karina udah bikin kita semua malu Di sekolah kita malu Betul Di rumah kita malu Betul Di sini juga kita malu Betul Semua followers Nadia udah berubah jadi haters Hari ini dia itu udah bikin kita semua hancur Iya Harusnya lo bilang tuh ke pacar lo Untuk berfikir dulu Sebelum bertindak Bikin semua orang pusing aja Idiii Jagli, 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 jagli Jangan mentang-mentang orang kaya ketat Bertindaksa enak-enaknya Iya tau belahu banget sih urusin tuh pacar lo Karina bukan pacar gue Yaudah deh Sekarang Tolong kasih tau dimana Nadia Gue pengen kasih tau yang sebenernya Biar semuanya clear Dan gue yakin Kalo gue udah kasih tau Dia pasti bakal terima Nah dia pergi Tapi dia lagi pengen sendiri Yaudah Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Kok semuanya jadi kaya gini sih Padahal aku cuma pengen masak Biar aku bisa bikin orang-orang yang aku sayang bahagia Seneng apa itu salah Temenin gue jalan-jalan Ternyata tuh cowok sombong pinter juga actingnya Sampai dia bisa bikin aku percaya sama dia Dia pura-pura jadi temen aku Dan sekarang dia malah ngancurin hidup aku kaya gini Tak Sub indo by broth3rmax Dengar 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 Akhirnya kita bisa akur juga Tapi gara-gara anak Karina Semuanya jadi berantakan Dia udah ngehancurin semuanya Nah dia pasti bakal nyangka Fitnah itu ada hubungannya sama gue Gue pengen bikin mie sehat Dimana semua orang bisa beli Dengan harganya yang terjangkau Supaya orang mispin pun Juga bisa ngerasain masakan kelas atas Tidak harus bayar mahal Ternyata gue sama Nadia punya passion yang sama Pokoknya gue harus bikin Nadia percaya sama gue Nah ini dia nih Yang udah ngancurin semuanya Nadia Ini duit Saya pengen cepat-cepat ketemu sama Nadia Lo kira dengan uang semuanya bisa kelar Mentang-mentang lo orang kaya ya? Maksudnya? Saya berniat baik kok Tutup mulut lo Lo sudah sering cari masalah sama Nadia Sekarang usaha Nadia berantakan Gara-gara lo Kenapa gak kita hajar aja orang ini bro? Kalau abang hajar saya Siapa yang bakal bantu Nadia? Saya kesini Pengen ngebantuin Nadia Supaya usahanya itu bisa balik lagi seperti semula Jadi tolong Kasih tau saya Nadia sekarang ada dimana Nah dia di taman Satu lagi Oke Makasih bang Kalau gitu saya pergi dulu ya Assalamualaikum 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 Pokoknya aku harus tunjukin sama pelanggan aku Kalau food truck aku itu bersih Higienis Tapi gimana caranya ya? Ya Allah, ya Allah, bantuin aku ya Allah, cuma engkau lah maha pemberi jalan keluar, tolongin aku. Ya Allah Nadia, dia ngapain sih disitu? Loh, ini semua gara-gara cewek itu. Loh, menemukan hujan lagi. Orang gila mana sih? Yang diem disana pas ada petir. Udah stop, aku kesel sama kamu tau gak? Karena pacar kamu Karina itu udah bikin hancur putra kaku. Apa kamu puas sekarang? Gini ya, Karina itu bukan pacar gue. Apa? Emang gue cowok apaan sih? Ngapain juga gue harus bohong sama lo. Itu semua cuma gosip. Maksudnya gosip? Jadi Karina itu... Iya, ngapain juga sih gue bohong. Jadi gini ya, cowok itu dipegang dari kata-katanya. Dan gue juga gak tau, gue gak ada hubungan sama sekali apapun yang dilakuin sama Karina. Gue berani sumpah. Tapi dia ngelakuin ini semua buat kamu dong. Kalau engga dia gak mungkin susah payah ngancerin hidup aku kayak gini. Karena dia gak pernah ada hubungan apa-apa sama aku. Kecuali sama kamu. Karina... Dia ada hubungan sama kamu dan dia pasti ngelakuin ini semua karena kamu udah bikin dia kecewa. Karina itu emang kayak gitu? Dia bertindak tanpa pikir panjang. Dan gue berani sumpah sama lo. Gue juga gak tau kenapa Karina ngelakuin ini semua. Jadi kamu jauh-jauh kesini karena kamu cuma mau kasih tau ke aku. Kalau kamu gak tau apa-apa. Gitu. Jadi gini. Karina emang salah. Tapi gue juga salah karena udah bikin dia marah. Jadi gue kesini. Jadi atas nama dia gue juga mau minta maaf. Dan gue pengen bujukin lo. Biar lo percaya. Buat apa aku percaya sama kamu? Buat apa aku tau kamu benci sama aku? Aku tau kamu gak suka sama aku. Jadi buat apa-apa gunanya gitu loh. Kamu pasti puas sekarang kan? Kalo aku sesuka ke aku udah hancur. Udah deh. Lo gak usah pikir yang enggak-enggak. Karena gue gak seburuk apa yang lo bilang. Mungkin Nathan gak seburuk yang aku pikir. Tapi enggak ah. Orang kaya seperti Nathan mah bisa gue buat apa aja yang dia mau. Bisa jadi aja dia lagi mainin perasaan aku sekarang. Dari bingung. Dari bingung. Sampai jumpa. Tengah. Tangah. Tengah. 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 Tak-tengah. Udah deh, mendingan sekarang kita balik aja ya. Ini juga hujan udah reda-reda kok, ya. Daripada lama-lama diimbang sini. Udah ya. Udah, terus kita naik apa? Udah, gampang. Udah, ikutan gue. 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 Udah, ikut gue. sama dia. Wake up Nathan, wake up. Lo, lo gak boleh baper sama dia. Lo gak boleh baper kayak gini. Gak, gak bisa. Aku gak mau dikasianin. Dia gak boleh ngelakuin itu sama aku. Ingat, Nadia. Harga diri kamu di atas segala-galanya. Dan kamu gak boleh baper cuma gara-gara dia gentle kayak gini. Bibi. Nadia, gue janji gue bakal bantuin lo balikin usaha futrak lo lagi. Ya, percaya sama gue. Gak bisa, Nathan. Nama baik futrak aku udah hancur. Dan aku pun juga udah gak berani lagi ngarepin mereka. Mereka udah gak percaya lagi sama aku. Aku mau ngapain? Kamu tau sendiri kalo bisnis makanan itu adalah kebisnis, kepercayaan. Iya, gue tau. Tapi jangan udah nyerah kayak gini, dong. Gak bisa, Nathan. Karir aku sebagi Syah udah selesai. Udah tamat. Tapi, Nat. Enggak. Kamu ngerti gak sih? Ini cuma bikin aku tambah sidi aja. Aku gak mau omongin. Aku udah males berantem sama kamu. Aku mau pulang. Mau istirahat. Udah gue anterin ya? Gak usah. Sampai sini aja. Pagian rumah aku. Baru kali ini. Gue ngeliat Nadia itu putus asa dan sedih banget. Ya Allah. Apa yang harus aku lakuin ya? Uuuu... Aku mau urini. Aku mikir aku sambandu Batman2. Aduit. See ya. Aku kah п才 willen baya. Aku kas nah tak sad. Aku dания dariectin. Aku ngeliatじゃあ sam trên seat. L masernya Guysu Up. Aku tak sabia kairan aku yang hairdo. Aku betul dan aku nek statisk auto. Aku tuh ni tillb級 merumat. Aku tar DarkPackin'uzzo ya kaliوں itu dir Chadut? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Gajuan gue tuh. Ayang datang. Ayang datang. Ya ampun. Mayani Mani Sweetie Pie. Aku gak nyangka loh kamu bakalan datang. Aku tau gak aku lagi kangen sama kamu. Ya ampun. Ternyata kita itu punya ikatan batin ya. Aduh. Udah lepasin apaan sih? Gue datang kesini pengen ngomong sama lo. Ngomong ngomong apa tuh? Aduh. Aduh. Karina sia banget pas dimen story time ya. Yaudah cerita-cerita apa tuh? Please. Lo hapus video food trucknya Nadia kemarin. Dan lo minta maaf sama dia. Oke? Ya ampun. Ayang datang gue mesin banget sih. Suka lucu deh. Apa dia hapus deh? Eh Karina. Apa yang lo lakuin itu udah salah tau gak? Itu keterlaluan banget. Apa-apaan sih? Iya yang datang. Emangnya yang kemarin kamu lakuin itu gak salah dan jahat. Hah? Kamu udah selingkuhin aku kan? Kenapa Karina teriak seperti itu? Aku tau nih pak. Ini pasti kerjaannya anak kesayangan papa itu. Minta dihajar emang nih. Maksud kamu siapa? Nathan. Ya iyalah pak siapa lagi? Kan cuma Nathan yang bisa bikin Karina mewek kayak gitu. Lagian papa sih. Enak orang mulu diperhatiin. Enak sendiri dicuekin. Kamu tidak usah protes seperti itu. Semua ini papa lakukan untuk kebaikan kalian. Masa depan kalian. Ya iya pak. Lo salah. Emang kapan gue pernah selingkuh? Emang kita pernah pasaran? Jadi gak mungkin lah ada namanya selingkuh. Oh jadi namanya bukan selingkuh ya? Berarti kamu gak bohong dong sama aku. Karina. Kapan sih gue pernah bohong sama lo? Gak pernah gak? Ya iya sih. Berarti kamu gak selingkuhin aku dong. Ya Karina gak diselingkuhin. Ya gini gini Karin. Gini ya. Asal lo tau ya. Apa yang lo lakuin itu udah salah banget. Lo udah ngehancurin mimpi orang yang berjuang buat hidup. Lo gak punya hati banget sih. Hati nurani lo tuh dimana? Natan. Om. Tolong. Kalau kamu bicara dengan Karin. Tolong agak sopan sedikit. Tidak perlu menyalahkan Karin seperti itu. Tapi maaf Om. Apa yang dilakuin Karina itu. Udah bikin respek saya berkurang. Makanya saya datang kesini. Pengen ngasih tau Karina. Untuk gak berbuat jahat lagi sama orang lain. Apapun yang Karin katakan dan lakukan. Pasti ada alasannya. Karena Om tau. Sifat dan karakter Karin dari kecil. Tapi Om. Alasan Karin itu udah terlalu mengada-ngada. Dan dia itu udah keterlaluan banget Om. Tapi kenapa sih Karina tuh disalahin terus? Karina kan cantik. Berarti orang cantik tuh gak pernah salah. Oh. Lo tuh ya. Jangan bilang lo sengaja nyala-nyalain Karin buat orang lain. Hah? Belain siapa? Belain si Nadia. Cewek yang sotegar itu. Hah? Emang siapa Nadia? Hah? Pernyataan마. Pertama kali", Eh, Gilan. Lo memang gak tau siapa Nadia. Tapi Nadia itu punya keluarga. Punya temen, dan punya mimpi. Tapi gara-gara Karina, semua mimpi keluarga dan temennya Nadia itu hilang. Rusak semuanya. Malam. Anton, 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 Anton. Karin, Karin, that's enough, okay? Udah, kamu lupain dia. Kamu ngapain ngejar cowok yang hatinya udah milik orang lain? Gak perlu. Tapi Karina tuh gak mau, tenangannya tuh di cancel. Karina tuh gak mau. Nathan tuh bener-bener marah sama Karina. Terus dia tinggalin Karina. Gimana dong? Sayang. Biarlah nanti waktu yang menentukan. Sekarang kamu tidur. Kamu istirahat karena kamu sudah capek. Serahkan semuanya pada Papi. Ya. Tapi Papi pertunangannya gak di cancel kan Papi ya? Ya kan? Enggak kan? Tenang sayang. Serahkan pada Papi. Percaya. Ya udah deh. Nah, tidur. Ternyata mereka masih ngomongin futrak aku. Padahal dulu mereka followers aku dan sekarang mereka malah jadi haters. Pusing kok bisa semuanya berubah kayak gini sih dalam satu hari. Ternyata. 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 Iya, Bu. Lagi apa kamu? Enggak. Ini apa, Bu. Ini ibu buatin. Tema sangat. Aku tahu kamu lagi sedih setelah kejadian kemarin. Makasih, Aino. Makasih, Ibu. Ibu bingung Bingung kenapa Bu? Ya bingung kenapa semua kejadian ini menimpa kita Sedangkan food truck itu usaha kita satu-satunya Ibu, Ibu, sosok-sosok sampai ke acara nangis galak Cogok juga Ibu actingnya Atau! 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 Ay, yaudah kita tolong mereka sekarang! Atau! 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 Kak, Fina minta maaf ya kemarin-kemarin Fina gak bisa bantuin kakak Soalnya kan Fina sibuk kelas, Fina udah mau try out Kak, gak apa-apa kok Fina Tugas kamu emang untuk belajar yang baik, yang rajin ya Masa depan kamu harus lebih baik dari aku Ngerti? Makasih banget ya kak Kakak tuh emang orang paling baik Oh iya Bu Fina mau nasi goreng dong Please Aduh Fina, kamu tuh gimana sih? Kakak kamu berhubungi sekarang tapi membutuhkan ibu daripada kamu Kamu bikin sendiri aja nasi gorengnya ya Aduh ibu Kan ibu tau kalo Fina tuh gak bisa masak Fina Kamu gak boleh kayak gitu Kamu harus bisa mandiri kayak kakak kamu Nadia Jangan terlalu tergantung sama ibu Ya udah iya Fina bakalan coba buat masak sendiri Biar ibu sama kakak bisa curhat-curhatan lagi Kenapa Fina? Apalagi Aduh ibu Fina baru inget Fina tuh harus bayar uang buat try out Dan Kau misalnya gak dibayar minggu ini juga Fina gak bakal bisa ikut try out Bu Fina kamu tuh gak punya perasaan banget sih Kita ini lagi ditipa masalah yang lebih besar Kamu malah merengek-rengek seperti itu Aduh Lo 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 Ibu 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 kenapa? Ibu sedih banget Ibu pusing Fina ambilin air cepet 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 Ambilin air Iya kak Cepet dong Aduh Ibu ibu gak apa-apa Ibu ibu Purah-purah batuk aja Fina dimana Fina? Kok lama banget sih Fina? Iya kak Makasih ya dek Kalian udah menyelamatkan anak-anak kita Kalo gak ada karya gimana jadinya kita ya? Iya bu sama-sama Lagian kan kita emang sesama manusia itu harus long tol menol Betul Dan itu juga udah perintah dari agama bu Jadi jangan khawatir ya Sekali lagi makasih ya tong 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 Emangnya kita long tol gak apa? Saber Udah Shhh Apa-apaan sih Iya bu Lain kali Kalo mau main itu harus didampingin bu Apalagi Kalo main odong-odong kayak gini Kalo bisa Jangan rame-ramean kayak gini Ntar bisa bahaya bu Kita pamit dulu ya bu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nini nih ibu ibu Minum 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 Kamu tuh gimana sih? Pelan-pelan dong Kamu mau nolongin ibu atau gimana sih? Ibu Ngapain pake muncet-muncet segala sih? Kamu itu mau nolongin ibu atau gimana sih? Kenceng banget pukulin punggungnya Karena dia Dari kemarin tuh ibu gak bisa tidur kak Soalnya ibu khawatir Hidup kita bakal gimana ntar Kan Sekarang futra kakak namanya udah kecemar Dan Kakak pasti gak bisa jualan lagi kan? Pokoknya ibu tenang aja Biar aku aja yang cari jalan keluarnya Mungkin sekarang kita emang lagi haram masalah Tapi Tapi aku gak akan nerah Maksud kakak? Aku gak ngerti Iya Aku yakin pasti pelanggan kita akan tetep cari hidangan kita gitu loh Cuma butuh waktu Dan aku butuh ibu percaya sama aku Apa iya bisa seperti itu? Ya bisa lah bu Kita punya Allah Yang akan memberikan kita banyak rezeki dari tempat tempat yang gak disangka Pasti bisa Baiklah Kita gak boleh menyerah Futra kita harus tetap buka Apapun yang terjadi Pasti ibu Cuma Aku minta doa dari ibu ya Dan semoga aku bisa ngelewati masalah ini secepet mungkin Oke Sekarang kamu seterah Ya Ayo Vina Itu airnya ibu Tidak Tidak Siapa dulu dong yang acting? Ibu gitu loh Tunggu Kewet Semoga aja Nadia bisa suka dengan cara gue yang satu ini Kita sama-sama Hey I got ya I got ya Kita sama-sama Hey I got ya I got ya Aku gak nyangka pelanggan kita akan ninggalin kita kayak gini aja Hmm 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 Apetituit Ibi Yang Rik Yang Rik Bok tok Babang Hehehehe Neng Neng Nadia itu Jangan ngeliatin sosmed mulu Neng Mereka-mereka itu Neng Si Rik Sama Chef Nadia Pipi Tuit Begitu Neng Yang mereka gak salah Mereka udah gak percaya lagi sama kita Makanan itu gak boleh kotor Makanan itu gak boleh ada kecoainnya Terus Bagaimana Neng Cara Neng Nadia Ngeberesin nama baik Neng Nadia Agar nama kita Menjadi nama baik lagi Neng Gak tau Mang Yidi Aku bingung Harus ngapain udah deh Pah Pagi Pagi Weh Karin Kamu kok Yang bener dong kalau sarapan Amin Amin Apa sih Gak Gak mungkin Gak mungkin Oh my god Gak mungkin apa Nih kakak baja aja sendiri Kesel lo kak baja nya Kau apa itu sumbur-sumbur Tuh Kamu makan belakuan Karin Nih 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 Ayo guys Buat kalian semua Aku mau dateng ke food trucknya Nadia Dan kita mau bikin masakan yang spesial Adios Amigos Tuh Tuh kan Papi denger sendiri Sekarang tuh ya Natan main Honey Bunny Sweetie Pie itu Deket sama cewek Allah itu lagi Mau dibangkuin gimana sih Pih Karin tenang Tenang ya Banyak Banyak strategi untuk mendekati Natan Tapi gak bisa Pih Natan itu udah selingkuhin Kak Rina Selingkuhin sama cewek Allah itu lagi Uuuu Papi gimana dong ini Papi harus ngelakuin sesuatu Pih Pih Oke oke Ya saya suka ide yang satu itu Kayaknya Itu bakalan Buat topping mie tariknya jadi enak deh Dan jadi menarik Iya Makasih ya Oke Senang banget mama dengerin Eh mama Mama udah dari tadi disini Lumayan Lumayan buat dengerin kamu telepon And I'm so proud of you Maksud mama? Iya tadi kan mama dengerin kamu ngobrol Dan kamu tuh orang yang sangat bertanggung jawab Sama percis kayak papah kamu Masih muda Tanggung jawabnya besar Mama kan selalu ngajarin aku dari kecil Untuk jadi orang yang bertanggung jawab Cuman mama tuh kadang-kadang suka ngerasa bersalah tau gak? Masa muda kamu kayak begini Harusnya kan kamu pergi-pergi sama temen-temen kamu Nongkrong, seneng-seneng Tapi kayak kamu tuh harus dibebani sama Perusahaan mama Harus bantu bisnis mama Udah lah ma Aku ngelakuin pekerjaan yang aku suka kok Jadi mama gak usah khawatir ya Kamu tuh bener-bener anak yang membanggakan Makasih ya Nathan Semoga Nadia juga bilang Kalo gue temen terbaiknya Belakuta Belakuti Belakuta Del Hehehehehehe Assalamualaikum kan Nadia Assalamualaikum kan Nadia Hehehehe 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 Kalian gak sekolah? Justru itu kita ingin minta tolong bantuan Hehehehe Bantuin apa? Jarin kita bela diri kak Di sekolah kita ada ekstra kulikuler bela diri Kita udah ngusulin kakak Untuk jadi pelatihnya Please Please Gimana ya? Hehehehe Hehehehe Kakak mau ya? Ya udah ya udah Kakak akan ngelatiin kalian Lu masih bisa wheel tandem gak? Wheel tandem Wheel tandem Lah yang gitu macam ya men Kamu yang kayak gimana? No hand 12 o'clock Spreeder Hah? Apaan lagi? Ayo gue jebanin Alah udah deh jangan baik ngomong doang Coba buktiin gue pengen liat pake mata kepala gue sendiri Oke Nathan Let's go Hehehe Yang kayak gini-gini nih Keluar brother gue Awas Dati ya Okay Terima kasih. Idi... Jangkrik, jangkrik, jangkrik. Mamang Idi mau memperlihatkan jurus ular Bambang. Nadia, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih bahwa kamu dan Mamang Idi sudah mau mengajarkan bela diri sama anak-anak. Aku juga seneng kok ngelatihin mereka, biar mereka juga bisa bela diri dari orang-orang yang mau jahatin mereka. Sekarang jurus melihat mangga. Shat! 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 Eh, lagi pernah main layangan? Titi Tuit! Idi! Jangkrik, 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 jangkrik. Mamang Idi ini sedang melatih jurus bela diri. Coba. Marah jurusnya. Sebentar. Kesini naik apa? Naik kojek. Naik, naik, naik. Kamu naik apa? Naik bemo. Naik bemo. Udah, kita nampan aja yuk. Yaaay! Mau apa lagi sih dia? Halo? Gue tunggu lo sekarang. Gak pake lama. Oke? Ayo sekali lagi. Yaaay! Stop! Engkau mencuri hatiku. Hatiku. Stop! Engkau mencuri hatiku. Haaah! Sari-sari-sari-sari. Eh, kalo mau mukul, kayak Mamang Idi ini. Kamu ngeles ya. Eh, bu! Eh! Yaaay! Wah, kok kamu nuduk sih? Eli ngomong begitu. Gak belum nunggu. Kep! 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 Dah, dah, bang. Idi! Nyangrik, nyangrik, nyangrik. Sepertinya, mereka serius. Rupanya, mereka belum tahu... Kekuatan titituit. Haaah. Rupanya dia sakit sekali. Mereka harus tahu jurus mabuk mamak ini. Aku bukan luar fair. Aku ini. Kita akan buang ringan. Ki kita akan buang ringan naga. Terima kasih telah menonton! Aku. Terima kasih telah menonton 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 Dan gue Terima kasih telah menonton Terima menonton